secara unsinkronus. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah mempelajari dan sudah membaca juga atau melihat video tutorial yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Nanti karena memang sebenarnya seharusnya kita di laboratorium, saya menanyakan dulu kepada Anda semua karena terkait dengan ketidakwajib untuk Anda untuk semester 6 untuk online seperti itu. Coba saya tanya dulu, apakah di antara kalian ini ada yang di luar kota? Akan bisa dijawab dulu biar nanti kita pertimbang apakah minggu depannya kita di lab atau memang khusus kehangatan kalian ini hanya di virtual seperti ini saja melalui Zoom? Siapa yang bisa jawab? Silahkan sebelum kita teruskan dulu. Karena memang ada yang beberapa yang perlu dipersiapkan. atau bisa kita nanti minggu depan sudah di laboratorium seperti itu. Bisa dibuka tidak videonya dulu. bagaimana Anda memang tidak bisa di lab apa bagaimana atau di sini saja atau di virtual seperti itu. Karena ada sebagian di daerah. Karena memang kebijakan rektor ini tidak tahu setelah lebarannya apakah semuanya disuruh apa namanya offline atau memang terus apa namanya yang khusus semester 6 kalau tidak salah itu tetap online seperti itu. bagaimana? Anda akan bisa beri komentar atau nanti Anda sepakati saja melalui PG-nya bagaimana. Nah kalau saran saya kalau memang di antara Anda itu memang sudah misalnya yang misalnya di daerah sudah kos di sini juga. Kenapa enggak kita belajarnya di lab saja biar nanti tutorialnya bisa dipandu lebih baik lagi. Kadang di online ada sinyal yang terputus, nanti ujiannya juga melalui komputer juga. Nah ini yang terjadi kendala biasanya. ada yang komentar dulu. Sebelum nanti saya menunggu keputusannya atau kelompok dari kelas ini bagaimana. Kita mau di laboratorium atau memang di zoom saja seperti itu. Tapi kalau mahasiswa ketahuan itu maunya zoom saja tuh. Ya gimana? Silahkan. Ada yang komentar dulu silahkan. Izin Pak. Ya. Oke Pak, kemarin ini kita ada sempat ngelis Pak sebelum puasa itu untuk eh bukan Pak, untuk praktikum, eh untuk praktik surveillance Pak. Nah di situ kita yang udah ada di Padang ada mungkin PG-nya boleh minta tolong berapa orang kita kemarin itu yang udah bisa ke Padang? 20 orang Pak. 20 orang sih. 20 orang ya? Ya. Sudah sekitar 20-an orang Pak. Sudah lebih ya Fira kalau nggak salah? Yang nggak bisa. Satu itu 9 orang sih. Jadi yang 20 orang lagi bisa ke Padang. Ya, seperti itu Pak. Jadi kita dari 29 orang, 20-nya yang udah bisa ke Padang Pak. Tapi kalau untuk sadis masa ini, sadis OTS ini masih belum tahu Pak. Gimana keadaan Pak? Itu nanti dipastikan yang 9 orang ini dan tentu kalau sepakat yang 20 orang di lab, yang 9 orang ini juga harus punya haknya juga untuk bisa mengikuti kuliah. Nah, apakah nanti kita buka online juga gitu kan? Sedangkan yang 20 orang itu di lab gitu kan? Nah itu jadi hybrid dia. Jadi ada juga yang online, ada juga yang di kelas gitu. Nah konsekuensinya ya gitu. Itu kalau di takutnya kan kita online itu ya takutnya Anda yang di online nggak dengar atau nggak fokus gitu. Nah di situ, itu konsekuensinya. Nanti kita coba sesuaikan dengan kondisi. Tapi coba dulu pastikan yang 9 orang itu. Nah nanti kasih saja keputusannya. Nah tentu yang tadi. Jangan nanti Anda sepihak misalnya yang 20 sepakat yang ini terpaksa juga nggak bisa. Bagaimanapun dia juga punya hak untuk mendapatkan kuliah gitu. Nah itu saja karena jadi ini nanti pas waktu di lab itu pertama kan kalau di komputer ini kan Anda tidak terkendala karena memang aplikasi dan lain-lain itu ada di lab semua. Dan nanti juga ujiannya kalau bisa juga di lab. Jadi kan lebih leluasa kita lakukan analisis nanti ke depan. Karena memang teori-teori kan sudah mungkin disampaikan oleh Bu Si dan juga berdasarkan video. Dan biasanya kalau setelah UPS ini nampaknya lebih banyak ya kita komputasinya. Karena di update analitik itu komputasi itu menjadi bagian penting di dalam mampu kita menganalisis nantinya ke depan seperti itu. Oke. Nah saya kira nanti coba di diskusikan dengan yang 9 orang itu dan keseluruhannya untuk mengastikan itu. Nah kalau sudah sepakat berarti dua opsi saja. Ya Pak saya ingin di lab nanti. Nah pastikan di labnya itu. Coba Anda bayangkan kita kuliah jam setengah 8 ya pagi. Ini tadi karena terlambat karena kita harus ada apel pagi dulu. Karena memang setiap awal bulan itu kita apel pagi setiap hari Senin awal bulan itu. Tadi saya lupa juga mengasih tahu PJ-nya bahwa ini kan tadi setengah jam kita terlambat. Nah atau nanti ya mudah-mudahan labnya juga tersedia karena memang yang banyak itu menggunakan komputer itu di hari Rabu kalau nggak salah. Kita akan tata. Setidak-tidaknya untuk hari Senin itu ada. Nah itu memastikan itu dulu. Kalau iya ya kita akan lebih banyak kita tata muka. Nah kalau secara empat dia memang lebih baik kita di lab supaya interaksinya lebih baik dan juga bisa memantau Anda apakah yang kita ajarkan ini Anda bisa memahami atau tidak seperti itu. Oke. Nah jadi untuk hari ini sebelum kita nanti berangkat untuk konsep nanti bagaimana analytical study itu yang kita jabani bahwa kan ada deskriptif study dan analitik ya. Saya kira mungkin Bu Elsi sudah menjelaskan ke Anda itu tapi saya ingin mengulang sedikit supaya mengantarkan Anda nanti minggu depan kalau kita sudah di lab itu tidak tahu lagi konsep. Oke. Saya tidak lama sekitar setengah jam saja untuk menjelaskan ini. Sebenarnya Anda sudah memperoleh ini. Banyak diskusi kenapa kok kita belajar konfonding, kenapa kita belajar efek modifikasi, kenapa kok ada analitik lagi sedangkan kita juga dari dulu belajarnya ini juga di awal-awal misalnya kayak deskriptif study. Nah saya ingatkan ke Anda ketika kita belajar analytical epidemiologi atau epidemiologi analitik sebenarnya beberapa buku itu tidak ada yang secara tegas juga membedakan antara deskriptif study dan epidemiologi analitik. Dari banyaknya buku saya review hanya satu buku, ada satu buku saya lupa judulnya, itu yang membuat dia ada deskriptif dan analitik. Tapi implementasinya dalam konsep rancangan studi itu sangat berbeda antara deskriptif dan analitik. Nah perbedaannya kalau dulu kita belajar di metodologi itu kan satu, ketika kita belajar studi analitik itu kan salah satu bicara hipotesis. Kalau deskriptif kan kita hanya menggambarkan atau menjelaskan satu karakteristik variable saja. Yang paling berat itu adalah membuat namanya hubungan kausalitas. Itu yang paling berat sebenarnya, membedakan antara deskriptif dan analitik. Tata kausalitas atau hubungan sebab-akibat itulah yang membedakan antara yang sangat signifikan antara deskriptif study dan analitik. Karena dalam deskriptif study, kita tidak bisa membuat kesimpulan antara hubungan sebab-akibat. Meskipun kita kan bisa saja menganalisis stresistik. Ya bisa, tapi di dalam konsep inferensialnya tidak bisa kita membuat kesimpulan bahwa itu terjadi hubungan sebab-akibat. Berhubung kita bicara hubungan sebab-akibat, makanya ada konsep di analitik itu bicara konsep kausalitas itu sendiri. Mungkin di beberapa mata kuliah lain sudah menjelaskan ini. Atau mungkin di metodologi pernah disinggung juga. Tapi inilah menjadi dasarnya kenapa studi analitik itu berbeda antara studi deskriptif. Konsep penyebab atau kausalitas ini sebenarnya dalam filosofinya ini yang paling penting yang Anda pahami. Jangan nanti seolah-olah itu semuanya adalah hubungan sebab-akibat, padahal itu belum tentu. Sama yang sekarang yang lagi heboh, saya lebih aktual informasinya, bicara hepatitis. Orang mengatakan hepatitis yang sama ini dikibatkan oleh COVID-19. Kita harus pelajari dulu apa sebenarnya kausal penyebabnya atau penyebab utamanya adalah hepatitis. Apakah ada dihubung-hubungan bicara COVID juga. Kebetulan yang meninggal ini satupun yang tidak ada di vaksin seperti itu. Ini satu yang menarik sebenarnya kita ingin telah ahli. Ini ada satu, kalau Anda ingat itu tahun 1965. Jadi kalau Anda bertanya, Pak, kapan si konsep epidemiologi analitik itu ada? Terus sekitar 1965. Jadi waktu itu, ada nanti bukunya tentang bicara smoke and hell itu di CDC mengeluarkan itu terkait dengan rokok menyebabkan kanker, kanker paru. Padahal waktu itu hanya melihat dalam konteks probabilitas saja. Paham ya? Apa sih konsep probabilitas? Jadi konsep probabilitas seperti ini. Semakin banyak jumlah orang yang sebelumnya, kan kalau biasanya konsep penyebab itu gitu. Apa kejadian hari ini itu disebabkan oleh suatu kejadian yang mengikuti sebelumnya. Jadi cenderung orang melihat, ngapain dia sih sebelumnya gitu. Sama kan ketika Anda misalnya sakit perut, Anda makan apa sih gitu. Dan nanti akan dicocokkan. Di situ nanti probabilitasnya, orang yang makan itu sakit perut nggak dia gitu. Ternyata juga orang yang berbeda, tapi makannya sama, sakit perut juga. Dan akhirnya, saking banyak orang yang makan itu dan juga sakit perut, probabilitasnya akan menjadi tinggi. Dan orang membuat kesimpulan bahwa yang menyebabkan adalah makanan itu. Konsep sebelum 1965, konsepnya seperti itu. Hanya bicara probabilitas, semakin banyak orang yang ini, akhirnya orang bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan bahwa itulah menjadi sebuah penyebabnya. Makanya, itu dibantah. Salah satunya kan, postulat Hill itu salah satunya itu, dalam konsep penyebab itu dibantah. Karena tidak cukup, hanya bicara probabilitas. Nanti akan sama saja ketika Anda main hujan-hujanan, besok Anda pilek, nanti yang menyebabkan Anda pilek adalah hujan. Nanti menyebabkan Anda demam adalah karena main hujan-hujanan. Tapi kalau kita lihat, setiap orang, anak-anak main hujan-hujanan, tapi kenapa kok besoknya dia demam? Itu bicara probabilitas. Padahal yang menyebabkan dia demam bukan karena hujannya. Sama juga orang ketika nanti memutuskan, oh dia kanker paru, kebetulan orang yang kanker paru ini semuanya merokok. Dan apakah rokok menyebabkan dia kanker paru? Tapi secara probabilitas itu terbukti. Nah makanya nanti ada studi namanya, salah satu contoh, melihat tren atau probabilitas itu, kita ada namanya studi ekologi atau ekologi study. Jadi ada dulu waktu itu melihat bagaimana tren jumlah orang merokok, jumlah batang rokok yang diproduksi. Yang didapatkan, anggaplah, kalau di kita mungkin di kementerian industrian, ada datanya. Berapa tren jumlah batang rokok itu diproduksi setiap tahunnya, mungkin unitnya per hari atau per bulan. Dan ternyata disandingkan dengan data orang yang kanker paru, juga mengikuti tren tadi jumlah rokok. Semakin tinggi jumlah batang rokok diproduksi, semakin tinggi pula jumlah orang yang meninggal akibat kanker paru. Orang membuat klu itu sebagai klu awal. Nah itulah studi deskriptif sebenarnya. Klu awal bahwa trennya positif. Ketika jumlah batang rokok meningkat, jumlah kanker paru meningkat juga. Apakah ada korelasi ini sebagai faktor hubungan sebab-akibat? Nah disinilah nanti bicara studi analitik. Nah jadi disitulah hati-hati nanti Anda. Jangan nanti begini. Kenapa misalnya contoh Pak Tev menilai Anda, misalnya kok warna jilbab yang warna merah kok nilainya tinggi semua. Nanti dikatakan orang yang warna jilbab merah menyebab nilai tinggi. Karena Pak Tev suka warna merah kan gitu. Itu juga nanti kan menjadi probabilitas juga. Kalau kita hanya bicara, setansinya di situ. Jadi ada satu yang kita melihat bahwa jadi satu kejadian. Kita tidak pernah mampu menemukan kekuatan atau hubungan yang pasti. Jadi kita lihat ada suatu kausalitas yang mengikat efek terhadap penyebab. Dan menunjukkan bahwa sesuatu hal yang merupakan konsekuensi yang pasti dari yang lainnya. Kita hanya bisa, kita hanya dapat menemukan bahwa sesungguhnya kejadian satu hal itu mengikuti kejadian hal yang lain. Jadi ini benar-benar konsep penyebab kausalitas itu benar-benar ilmu investigasi. Nah nanti baru nanti di poskulan hil itu baru nanti akan ada asumsi-asumsi yang lain untuk mendukung hubungan sebab akibat itu. Kalau enggak, yang hanya ketahunya ini saja. Cenderung dia mengikuti kejadian yang sebelumnya. Nah jadi waktu itu yang menarik juga. Apalagi kalau kita kunci dalam epidemiologi itu ada bicara populasi di situ. Itu juga tidak akan sama hubungan antara misalnya dalam satu populasi dengan populasi yang berbeda. Nah ini juga dibuktikan. Apakah nanti pasti orang yang merokok merupakan sebab dari penyakit dantung koronel itu di kalangan seluruh orang dewasa. Bisa dikatakan dia akan berbeda nanti di US, di Finlandia, dan Israel. Jadi kadang-kadang memang bagaimana kausalitas itu jangan dianggap nanti hanya subjektif, bukan proses yang objektif kita melihat. Nah makanya kalau Anda seorang epidemiolog, dari sekarang itu yang Anda perkuat itu adalah ini. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, insight. Jadi ya kadang-kadang apa ya, kalau dikatakan dibilang feeling, nggak juga tepatnya. Jadi punya intuisi atau bagaimana kita kadang-kadang kita punya semacam bukan meramal, tapi punya pengetahuan di dalam bagaimana kita bisa memprediksi sebagai kru awalnya. Nah ilmu-ilmu seperti ini yang diterapkan dari seorang investigator atau seorang epidemiolog dalam melihat itu. Sampai dulu waktu saya katakan, ingat contoh yang saya buktikan, insight yang salah satu terbukti waktu awal-awal pandemi itu saya diminta bantu Pak Gubernur melihat. Dan tentu kita bicara data, evidence-based-nya. Nah kita punya, padahal waktu itu, contoh saya sekarang kan, apakah kasus sudah melanda ya, artinya orang mempunyai, apa istilahnya, kalau dalam Anda belajar HA-CCP, tahu nggak Anda? HA-CCP. Jadi hazard analytics, critical control point itu kalau di K3 cash link Anda belajar HA-CCP. Jadi di mana titik kendali kritisnya untuk memastikan sebuah indifaktor gitu. Nah sama juga gitu, kayak sekarang lebaran sudah, apakah ini kasus naik apa nanti akan meledak atau tidak? Kalau kita melihat titik kendali kritisnya, kita memastikan. Biasanya kalau dari data itu, dua pekan atau tiga minggu, atau disempurnakan satu bulan setelah idufitri ini, kasus meningkat apa tidak? Kematian meningkat apa tidak? Nah disitu titik kendali kritis kita bahwa apakah ini sudah benar-benar terkendali, atau memang tidak dilaporkan dalam hal ini. Nah itu juga bisa salah satu, kita melihat suatu apa ya, prediksi atau insight atau imajinasi di dalam kita melihat ke depannya seperti itu. Tentu dalam berdasarkan perhitungan-perhitungan atau data yang kita memahami bagaimana pola-pola tertentu. Jadi ibaratnya Anda harus punya tidak cukup hanya bicara dalam pengalaman, tapi juga punya produksi pengetahuan yang mumpuni di dalam kita melihat supaya tidak subjektif kita melihat seperti itu. Nah dalam contoh misalnya, saya dalam konteks public health-nya, ini berbeda nanti kalau kita bicara epidemiologi klinis dengan epidemiologi dalam konteks kesehatan masyarakat. Nah apa yang menjadi tantangan? Ini tantangan kalau kita bicara hubungan kausalitas itu atau konsep kausalitas itu ketika kita bicara di pengukuran itu di kesehatan masyarakat. Kalau di klinikal, contoh misalnya, orang bisa melihat penurunan kadar zat besi, pasti outcome-nya kita bisa melihat kan terjadi anemia, kurang zat besi di situ. Ketika terjadi suficiensi oksigen otak jantung, terjadi nanti gagal jantung atau infrak nyokat dalam hal ini. Nah kadang-kadang, makanya di dalam analitik itu, kalau deskriptif kan kuncinya bicara orang, waktu, dan tempat. Sedangkan kalau di bicara analitik, kita bicara agen host dan environment-nya. Jadi agen, host yang dalam hal ini manusianya, dan lingkungan atau informen dalam hal ini. Nah interaksi antara hubungan lingkungan agen dan host itu, makanya konsep sebenarnya kalau penerapan epidemiologi analitik itu sebenarnya di epidemiologi lingkungan. Itu lebih konkret. Kalau kita belajar nanti, Anda belajar EPKL, EPK3KL, itu sebenarnya penerapan atau istilahnya gini, tools epidemiologi, atau aplikasi epidemiologi yang mengaplikasikan epidemiologi analitik itu ketika kita belajar epidemiologi kesetatan lingkungan dan kesetatan kerja. Kenapa tadi? Karena istilahnya di K3KL atau di EPK3KL itu ada konsep misalnya ada biomarker, tanda biologis yang kita nilai ketika seorang itu terpajan atau terpapar sebuah kolutan dalam hal ini. Tapi Pak, bisa nggak epidemiologi sosial atau epidemiologi pelayanan kesehatan yang sifatnya sosial itu juga memakai konsep kausalitas? Bisa. Malah waktu saya ikut konflen waktu itu di Alaska, salah satu pakar epidemiologi sosial, namanya dari Harvard itu si Nancy Krieger, karena bisa lihat nanti si Nancy Krieger itu paling top bicara epidemiologi sosial. Malah dia melihat outcome kesehatan itu tidak lagi bicara biomarker yang kita pahami ini, tapi benar-benar nyata orang sakit itu karena kejahatan, kemiskinan. Bayangkan itu, dia membuat pola konsep kausalitas yang bukan bicara orang sakit itu karena dia ada bakteri, bukan bicara di situ lagi, tapi dampak buruknya malah terjadi karena memang perubahan sosial, kejahatan meningkat, kemiskinan. Dan itu kan fakta-fakta yang nyata kita lihat di kalangan kita. Apalagi itu menjadi konstribusi besar terhadap penyebab terjadinya, buruknya kualitas kesehatan di negara kita atau di populasi secara spesifiknya. Seperti itulah, bayangkan tantangannya. Kalau Anda nanti belajar sama Bu Ade tentang sosial epidemiologi, itu kan lebih kompleks lagi. Kita bisa melihat hubungan sebab-akibat itu. Tidak hanya bicara klinis saja. Sebenarnya dalam konsep itu ada dua pendekatan yang sangat fenomenal. Pertama, bicara pendekatan murni. Istilahnya klasik. Determinisme klasik atau murni. The pure deterministic model. Konsep ini sederhana saja. Artinya dalam konsep ini mengatakan hanya satu penyebab yang menyebabkan dia menjadi akibatnya. Jadi saya katakan hanya X yang menyebabkan Y. Atau Y satu-satunya outcome atau akibat dari faktor X. Ini kan tori kuno. Kalau sekarang orang menyebabkan itu multiple penyebab. Penyebab. Maka ini dikatakan multiple diseases. Multiple penyebab. Itulah nanti pendekatan modern deterministik seperti itu. Bukan determinisme murni klasik yang seperti ini. Hanya satu-satunya penyebab. Ini contoh yang dikatakan dia satu penyebab. Tidak ada penyakit AIDS tanpa virus HIV. Tidak ada penyakit TBC tanpa kumbangan MTB. Kalau ini dikatakan dia tadi pendekatan murni ini. Jadi ada istilahnya sebab necessary. Artinya yang wajib ada. Jadi tidak mungkin kalau dia AIDS tanpa ada virus di situ. Berarti dia yang wajib. Jadi ada konsep tersebut necessary. Artinya yang harus ada dalam hal ini. Nanti kita bisa melihat dalam konteks berbagai penyakit juga seperti itu. Ada yang dua adalah yang sifatnya sufficient. Sufficient ini artinya kalau memang dia terpenuhi dia. Atau dianggaplah dia sudah memadai atau cukup dia. Dia akan menyebabkan sebuah outcome. Ini contohnya ketika oksigen itu akan menjadi berkurang. Dia akan menjadi foksia otak. Jadi kalau ada peningkatan suhu sampai titik didinya. Dia akan terjadi kerusakan jaringan. Jadi ada trauma, ada tekanan itu akan menjadi patah tulang. Jadi ada titik-titik tertentu atau indikator tertentu. Makanya dikatakan sufficient. Sufficient ini dengan necessary yang tadi. Yang ini dikombinasikan. Ada suatu yang wajib, ada suatu yang kondisinya yang cukup. Dia akan membentuk sebuah model penyebab dalam hal ini. Ini determinisme klasik. Di sisi lain ada, dulu dikatakan konsep postulat. Henkel Koch ini dikatakan, kadang-kadang memang yang wajib organisme-nya apa. Jadi saya katakan ada konsep agen-hosen yang tadi. Yang katakan, oh dia harus ada ini. Harus dimungkinkan untuk mengisolasi organisme dan menumbuhkan kultur murni untuk memastikan bahwa inilah yang menjadi penyebab dalam hal ini. Ini kadang-kadang memang dalam konsep penyebaran postulat Henkel Koch ini sama dengan model klasik tadi. Yang fundamental adalah, kalau Anda baca buku modern epidemiologi itu di luang baca kita ada. Tinggal bisa baca itu sudah ada juga versi yang itu. Ini yang digunakan banyak sekarang oleh ilmuwan adalah determinisme modern. Jadi modern epidemiologi itu sekarang itu tidak bicara single cause lagi. Bukan hanya satu penyebab, tapi kenyataannya seperti ini. Akibatnya tidak selalu tunggal, malah dia multiple position, multiple penyebab, dan ada malah satu penyebab mengakibatkan beberapa akibat. Jadi sebenarnya ada satu faktor tunggal dan melainkan merupakan kumpulan faktor, atau dikatakan sufficient faktor. Nanti kita lihat dengan metriknya akan lebih mudah kita memahami. Jadi ada istilahnya satu set sufficient itu terdiri dari kontributory atau komponen dari penyebabnya itu sendiri. Dan nanti juga ada yang dikatakan dia necessary, karena yang wajib harus ada dalam hal itu. Jadi ketika faktor itu selalu ada, setiap sufficient cost itu adalah disebut dengan necessary cause. Jadi gabungan antara necessary cause dengan komponen cost itu membuat sebuah set sufficient cost. Saya ulang lagi, gabungan antara komponen cost dengan necessary cost itu akan membuat sebuah set sufficient cost. Lebih mudahnya kita melihat konsepnya seperti ini. Coba Anda lihat. Ambil saja contoh ini tadi, TBC. Kalau TBC, ini ada konsep mekanisme penyebab TBC 1. Ini ada konsep mekanisme TBC 2. Coba Anda lihat. Yang A itu apa? A is necessary component cost. Itu yang wajib ada. Itulah A itu kita tadi apa? Yang wajib ada itu di TBC apa? Kuman MTB-nya. Mikrobacterium Turbocolosis. Ini A ini. Ini dia. Dia ada. Tapi mekanisme yang pertama, anggaplah yang B ini dia diabetes melitus. Sedangkan yang C ini dia hipertensi. Sedangkan di mekanisme yang kedua, ini adalah MTB, yang A tetap ini MTB. Tapi yang D ini malah ada rewired kontak misalnya. Yang D ini rewired kontak dengan kasus yang sebelumnya. Seperti inilah mekanisme itu kadang-kadang set suficient ini berbeda-beda. Tapi apa yang sama? Dia ada is necessary component cost. Jadi ada satu penyebab utama yang ada di situ. Nah mekanisme inilah kadang-kadang harus kita pahami juga di dalam konteks mekanisme hubungan sebab akibat. Nanti juga Anda akan melihat, saya pernah meneliti juga dengan mahasiswa waktu itu kejadian campak misalnya. Kita tahu yang salah satu untuk menurunkan kejadian campak itu adalah vaksinasi. Tapi bagaimana orang yang divaksinasi misalnya anaknya tapi keluarganya yang miskin. Terus ada juga kombinasi. Mana misalnya dia vaksinasi, dia divaksinasi tapi ditambah juga vitamin A misalnya. Itu kita membuat beberapa mekanisme atau sebenarnya kita bisa melihat modelnya. Mana yang akan lebih besar resikonya. Jadi kalau kita merekomendasi kan bisa. Tidak cukup vaksinasi saja tapi harus diberikan vitamin C. Atau ke pemerintah misalnya, Pak tidak cukup kalau ingin benar-benar risikonya lebih turun. Selain anaknya divaksinasi, selain juga diberikan vitamin A, ekonominya juga harus bagus. Seperti itu nanti melihat mekanisme itu. Itu tidak sama. Kita misalnya seperti Covid. Nanti kita bisa memilih mana yang benar-benar penyebabnya secara directly dia menyebabkan Covid. Tapi mana yang misalnya multiple factor yang berkonstribusi misalnya comorbidnya. Nanti saya kasih contoh data-data Covid yang bisa kita analisis nanti di dalam menggunakan efek confounding atau efek modifikasi. Itu kita bisa lihat nanti mana yang secara kebetulan dia berhubungan, mana yang benar-benar termodifikasi. Jadi kalau kita belajar statistik atau matematik itu sebenarnya tools di dalam kita menjelaskan ini. Tapi konsepnya ini yang harus Anda pahami ketika Anda belajar epidemiologi analitik dalam hal ini. Jadi paham perbedaan kedua konsep ini. Jadi bisa saja kontak efektif dengan penyakit HIV. Seperti ini, kadang-kadang kita bisa melihat tidak hanya harus terinfeksi kuman tapi dia bagaimana daya tahan tubuhnya. Ada orang Covid juga tapi kok dia enggak mati dengan yang lain. Kenapa kok dia bisa sembuh. Itu yang membedakan, oh ya dia karena ada comorbid. Banyak orang bilang, oh karena dia ada comorbid. Ya bisa saja imunnya sedang bagus-bagusnya juga. Sama sekarang kita lihat ada yang vaksin mempunyai kipi, ada yang tidak. Kok berbeda-beda. Makanya salah satu faktor yang agak keren kita analisis tapi itu keterbatasannya adalah bicara genetik. Nah yang mudah-mudahan Anda nanti kalau sudah S2 bisa juga dapat bicara genetik epidemiologi itu apa lagi barangnya. Dan itu sangat-sangat spesifik di dalam kita menilai sebuah penyebab ke depan. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Jadi nanti Anda harus membuat istilahnya ketika kita menganalisis itu harus jelas bagaimana weight of position. Ini kalau nanti di skripsi itu yang ditanyakan. Bagaimana jejaring penyebabnya. Jadi jangan istilahnya Anda menganalisis itu ujuk-ujuk saja. Tapi memang harus benar-benar bisa kita mengidentifikasi itu secara gamblang, detail, bagaimana konstribusi terhadap hubungan sebab-akibat itu dan jejaring penyebab. Di situ nanti kita ketahuan apakah ada intermediate variable antara faktor yang kita analisis atau tidak. Ini tadi yang saya katakan kalau probabilistik ya seperti ini kita bisa melihat metripsinya kemudian ditunjang dengan pendekatan-pendekatan probabilistik yang tadi sudah saya jelaskan kepada Anda. Jadi intinya, kuncinya di sini. Jadi bagaimana nanti kita dari sampel yang kita analisis itu benar-benar kita bisa membuat namanya causal inference. Kesimpulan causal atau kesimpulan hubungan sebab-akibat. Kalau kita tidak hati-hati di dalam kita menerapkan konsep penyebabnya dan bagaimana jejaring penyebabnya, Anda akan kesulitan nanti membuat causal inference-nya. Tapi itu sangat jelas Anda bisa menguraikan, itu bisa menjadi sebuah kesimpulan baik nanti ketika Anda membuat kesimpulan. Jadi ada juga faktornya misalnya populasi terpajar kadang-kadang lebih tinggi atau lebih rendah. Misal saja, wajar saja ada di intervensi di situ diberikan exposure yang lebih tinggi. Ini bagaimana menjustifikasi supaya tidak terjadi bias di dalam atau bias di dalam kita melakukan analisis atau membuat kesimpulan dalam studi kita nantinya ke depan. Jadi nanti faktor-faktor itu bisa saja nanti karena terkendala ada bias atau bias tersebut dengan systematic error. Ada tinggi faktor chance karena random sampling atau sampling error. Jadi bagaimana kita melihat yang terpilih itu mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan tidak karena kebetulan. Jadi memang yang ketiga memang tidak ada hubungan sama sekali. Ini nanti Anda bisa lihat mana yang non-kausal, mana yang kausal. Tentu ini akan didukung nanti yang tadi saya katakan. Kadang-kadang ada juga studi-studi yang kadang-kadang dihiden. Ini contoh yang studi Hiramaya. Ini Anda bisa lihat juga nanti jurnalnya. Wajar saja, waktu itu dia mengatakan. Dia tidak mau mengatakan bahwa rokok menyebabkan-bohok, tapi dia melihat independen utamanya adalah alkohol. Tapi waktu itu ketika dia analisis secara analisis bias dalam hal ini, salah satunya adalah analisis confounding itu, ternyata hubungan alkohol dan seaparu itu hanya hubungan palsu. Karena memang dirancu oleh kebiasaan merokok dari sampel atau populasi yang ditelitinya. Ini yang dulu salah satu menjadi acuan bagaimana tidak terjadinya hubungan sebab-akibat itu. Ini paling baratnya kita di GSMAS ini. Contoh misalnya, kalau vitamin C, defisiensi itu. Lihat secara biomarker bagaimana defisiensi vitamin C menyebabkan stomatitis atau saryawan misalnya. Kalau tidak langsung, kalau kita menilai konsumsi dia kurang makan buah dalam hal ini. Di sini kadang-kadang perlu nanti yang agak kompleks kita melihat. Karena variable-variable kita nilai, justru lebih banyak kita menilai secara tidak langsung. Itulah tantangan kita di GSMAS berbeda dengan misalnya kalau lebih klinis itu lebih banyak yang bisa katakan. Ada ukuran spesimen darah dan lain-lain. Sedangkan tantangan kita banyak variable-variable yang sifatnya laten, tidak diukur secara langsung. Dan itu untuk memastikan bagaimana variable yang kita nilai itu memastikan bahwa benar-benar terjadi perubahan dalam hal. Contoh misalnya saryawan dan lain-lain. Ini sudah saya sampaikan juga seperti ini contoh nanti web model yang kita buat atau web of position-nya. Dan sangat detail, tidak harus panah itu harus satu arah, tapi bagaimana dia berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Tentu ini tidak asal panah-panah, tapi berdasarkan rangka teori dan kita mempelajari dari referensi yang ada. Di sinilah nanti kita akan membatasi variable-variable kita akan nilai, dan kita bisa melihat mana yang termodifikasi, mana yang terrancu atau dirancu oleh variable-variable yang lain. Di sini harus tegas kita melihatnya. Saya kira ini akan sama konsep-konsepnya tadi, posisinya mana yang independent dan dependent variable. Karena memang posisinya akan bisa kita melihat apakah dia sebagai outcome atau dia sebagai faktor risiko dalam halnya. Atau dia sebagai intermediate variable atau covariate untuk menjelaskan antara dua hubungan yang akan kita nilai. Oke, saya kira ini sebagai pengantar untuk minggu depan. Dan kita masuk nanti akan lebih spesifik di dalam kita menganalisis, confunding dan juga efek modifikasi terkait dengan konsep dan analisis. Oke, silahkan ada pertanyaan. Berarti untuk penyebab korsalitas yang klasik itu lebih ke penyebab klinisnya? Jadi kalau determinisme klasik itu artinya selama ini kita hanya melihat satu penyebab. Dia tidak hanya klinis saja, tapi juga bisa non-klinis juga. Tapi dia menganggap dia hanya satu penyebab, bukan multiple penyebab seperti itu. Padahal di klinis sendiri juga ada indikator-indikator lain. Kalau Anda mempelajari, misalnya untuk mendiagnosis itu tidak hanya satu faktor dilihat. Sebenarnya sudah pendekatannya ada multiple faktor. Kecuali memang ada indikator, ini naik apa tidak, ini ada apa tidak. Tapi kalau zaman-zaman dulu, karena mungkin pekembangan pengetahuan, dia hanya menganggap satu penyebab saja. Dan itu kan tidak apa namanya. Ya kalau transisi perubahan keilmuan itu sendiri kan, ya akhirnya single cause itu tidak menjadi sebuah pendekatan. Tapi kita kan namanya ini kita mempelajari juga situasinya. Makanya ada istilah modern epidemiologi. Malah kalau saya sampaikan, ingin di beberapa kelas saya sampaikan di Harvard itu, malah ada satu peminatan di jurusan EPID itu komplek disisi. Tadinya dia mempelajari khusus bicara penyakit yang kompleks. Salah satunya itu yang ada di sebagian ranah tema melintas itu bicara diabetes. Diabetes melintas itu sampai sekarang itu paling ruwet, paling rumit di dalam bicara causal inference-nya, bicara causalitas tadi. Karena bisa kemana-mana. DM itu bisa kemana-mana. Covid pun sekarang DM juga berkonstribusi paling besar. Kalau lihat komorbidnya. Saya juga kaget juga, Katarak juga DM. Tapi ujungnya nanti juga, PJK juga sama juga. Jadi memang hati-hati juga kita, ya katanya memang apakah menergula yang secara murni yang memengaruhi itu, atau memang ada juga stress juga tinggi juga bisa meningkatkan kadar DM juga. Jadi multiple penyebab dalam hal ini dan beda dengan determinisme klasik tadi. Kalau dulu kan, contohnya kalau misalnya E.coli, salah satu penyebabnya untuk terjadinya dihari, bisa banyak lagi faktor yang lain. Kenapa kok orang yang makan yang sama kok dia nggak dihari? Apa sih yang dia kuat? Tanyaan kita. Kenapa yang satu nggak kuat dengan apa yang dia makan? Apakah kadar E.coli-nya kan berbeda antara yang dimakan dia dengan yang tidak dia makan? Padahal satu sumber yang sama. Itulah dalam investigasi kita harus menguraikan itu. Oke, ada yang lain? Izin lagi, Pak. Berarti nanti kita ada, mungkin bersinggungan juga sama multivariate ya, Pak, karena bicara simulasi tadi. Nantinya kearahnya ke sana. Ketika variabel-variabel itu kan kita nilai, mana yang bisa berkonstribusi paling besar, mana yang akan mempengaruhi faktor itu, dan itu akan menjadi analisis yang akan lebih menarik. Tapi kan tadi saya katakan, kalau hanya kita yang banyak mahasiswa sekarang, secara konsep dan teorinya tidak dibangun dengan baik, tapi kadang-kadang gaya-gayanya biasanya memotivariate nanti. Kadang-kadang di dalam konsepnya lucu. Ini Anda masukkan, tapi sebenarnya secara subtansi dia tidak berhubungan misalnya. Bukan secara statistik. Kadang-kadang banyak pendekatannya hanya dilihat dari statistiknya, bukan dilihat dari substansinya. Nah itulah kadang-kadang yang perlu kita identifikasi. Makanya saya sama wanti-wanti, jangan bicara multivariatnya dulu, tapi adalah konsep dari Anda melihat hubungan itu, agar benar-benar nanti menganalisisnya kita tepat. Kalau statistik kan hanya toolsnya saja untuk menjelaskannya. Nah itu yang harus hati-hati. Kadang-kadang untuk memenuhi misalnya confounding factor itu, kadang-kadang tidak terpenuhi oleh variabel itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang dipaksa untuk kita harus masuk. Yang bingungnya nanti, bingungnya menjelaskannya. Karena tidak ada teori yang mendukung itu. Tapi ternyata di hasil statistik Anda, oh ini berhubungan sangat signifikan. Tapi Anda tidak bisa menjelaskan. Itu tadi, karena tidak dibangun berdasarkan teorinya, konsepnya. Di situ harus hati-hati Anda melihat itu. Makanya nanti di deskripsi pun juga, pembimbing juga harus fokus Anda bisa berdiskusi untuk bisa dijelaskan itu. Nanti adalah contoh kita bisa lihat. Kadang-kadang kan aneh saja. Apalagi yang sifatnya bukan variabel-variabel, sifatnya klinis. Yang artinya sosial epidemiologi, misalnya kayak pelayanan. Itu banyak variabel. Contoh, kalau DBD misalnya jelas, kalau misalnya virusnya dianalisis atau dinilai juga. Tapi yang kita nilai kadang-kadang bagaimana pola dia menggantung pakaian. Itu kan sosial, lebih sosial atau perilaku. Atau bagaimana menarik kesimpulannya causal inference-nya. Sebagai apa substansinya, apakah sebagai bleeding basis nyamuknya. Anda harus mampu menjelaskan itu. Terus misalnya kontribusi suhu, misalnya. Jadi memang disitulah kita harus melihat dengan hati. Insya Allah minggu depan kita coba apa nambahnya. Detailkan nanti untuk contohnya dan masuk ke aplikasinya. Cukup ya Anda semua. Untuk sebagai pengantar dulu, nanti kita lebih banyak diskusi. Pastikan dulu kalau memang ada waktu yang lebih tepat untuk di lab-nya. Saya nunggu nanti dari PJ saya keputusannya. Atau tetap jam setengah delapan ini karena waktunya juga harus sesuai. Tapi kalau memang tidak ada waktu, kita tetapkan saja. Tetap pagi seperti biasa. Baik, saya sudahi. Bahannya nanti saya kirim. Detailkan lagi nanti. Dan juga videonya Anda bisa ulang lagi. Nanti kita jelaskan melalui apa namanya. Di upload inti di YouTube. Gitu saja. Saya ikhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsu. Absensinya nanti pakai Google Form aja nanti direkap. Ini ada beberapaan orang. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih.